Bismillahirrahmanirrahim Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kalam Dalam kaedah bahasa Arab kita akan dikenalkan dengan istilah kalam Dan juga kalim Kedua istilah ini memang mirip tapi beda Sebagaimana pembahasan yang dahulu untuk bisa disebut dengan kalam harus memenuhi empat syarat Yang pertama harus berupa lapat Yang kedua harus murokab Yang ketiga harus mufit Dan yang keempat harus wadok Yang pertama harus lapat Yaitu harus berupa suara Dan sudah mengandung sebagian dari huruf hija'iyah Yang kedua harus murokab Artinya harus tersusun paling sedikit Terdiri dari dua kalimat Dan yang ketiga harus mufit Artinya harus dapat difahamin Dan tidak menimbulkan pertanyaan lagi Dan yang keempat harus wadok Kata-kata atau ucapan tersebut harus di ucapkan dalam keadaan sadar Dan harus menggunakan bahasa Arab Jikalau salah satu dari keempat ini tidak terpenuhi Maka tidak bisa disebut dengan kalam Akan tetapi dalam kalim ini sedikit berbeda dengan kalam Jikalau kalam harus tempat-tempatnya terpenuhi Tetapi untuk kalim Ada salah satu dari keempat syarat ini Tidak terpenuhi pun tidak masalah Yaitu mufit Dalam kalim tidak disyaratkan untuk mufit Dalam artian Sekalipun rangkaian kata tersebut Masih belum memberikan pemahaman yang sempurna Atau sekalipun disana masih menimbulkan pertanyaan lagi Maka hal tersebut tidak mengapa di dalam kalim Kenapa? Karena persyaratan di dalam kalim hanya satu Yaitu rangkaian kata tersebut Harus terdapat satu kalimat isim Dua kalimat fi'il Tiga kalimat huruf Tidak peduli apakah rangkaian kata itu mufit atau tidak Jadi jikalau di dalam susunan tersebut Sudah ada ketiga kalimat ini Maka sudah bisa disebut dengan kalim Kita ambil contoh seperti lafat In Ja'ah Zaidun In ini kalimat huruf Ja'ah kalimat fi'il Dan Zaidun kalimat isim Dalam susunan kalimat ini Sudah terpenuhi semuanya Ada huruf Ada fi'il Ada isim Maka rangkaian Inja'ah Zaidun Sudah bisa disebut dengan kalim Lalu apakah Rangkaian kata ini Bisa disebut dengan kalam Masih belum bisa Kenapa? Karena di dalam rangkaian ini Masih ada satu yang masih belum terpenuhi Yaitu disini masih belum mufit Inja'ah Zaidun Jika Zaid datang Kenapa? Ada apa jika Zaid datang? Jelas muncul pertanyaan-pertanyaan Karena masih menimbulkan pertanyaan Maka jelas disana masih belum mufit Karena memang masih belum mufit Maka masih belum bisa disebut dengan kalam Sebaliknya Kalam pun tidak mengharuskan Ketiga kalimat itu berkumpul Di dalam suatu rangkaian kata Ada dua saja Tidak masalah Atau hanya ada satu saja tidak masalah Yang penting Keempat uncur ini terpenuhi Contoh Jikalau tidak ketiga-tiganya kumpul Kita ambil rangkaian kalimat isim saja Seperti lafat Ana Alimun Saya adalah orang yang alim Ana kalimat isim Alim kalimat isim Semuanya kalimat isim Tetapi karena memang ini sudah memenuhi keempat uncur Maka sudah bisa disebut dengan kalam Tapi belum kalim Contoh lagi yang terdiri dari Dua jenis kalimat isim dan fi'il Seperti lafat Ja'ah Zaidun Ja'ah ini fi'il Zaidun isim Artinya Zaid datang Semuanya sudah terpenuhi Bisa disebut kalam Tapi tidak bisa disebut dengan kalim Lalu apakah ada rangkaian kalimat yang bisa disebut dengan kalam Juga bisa disebut dengan kalim Jawabannya ada Contohnya seperti apa Kita perhatikan lafat berikut Anta Anta Tadhabu Tadhabu Ilal madrosah Anta Ini kalimat isim Tadhabu Kalimat fi'il Ilah Kalimat huruf Madrosah Kalimat isim Kamu pergi ke sekolahan Dalam susunan ini Sudah terkumpul Tiga jenis kalimat Ada isim Ada fi'il Ada huruf Karena memang sudah kumpul ketiga jenis kalimat Maka bisa disebut dengan kalim Lalu apakah bisa disebut dengan kalam Dalam susunan ini Bisa Kenapa? Karena ini sudah lapat Ada suara Dan sudah mengandung sebagian huruf hijaya Sudah tersusun dari empat kalimat Sudah dapat difahamin Sudah dikatakan dengan sengaja Dan mengandung bahasa Arab Maka keempat unsur Sudah memenuhi syarat Bisa disebut dengan kalam Ini yang contoh Terdiri dari empat kalimat Lalu adakah yang terdiri dari Tiga kalimat Tapi bisa disebut dengan kalam dan kalim Ada Kita ambil contoh Seperti lafat Ajlisu Alal kursi Ajlisu Kalimat fi'il Ala kalimat huruf Al-kursi Kalimat isim Ada fi'il Ada huruf Ada isim Jelas ketiga kalimat ini Sudah berkumpul dalam satu rangkaian Bisa disebut dengan kalim Lalu apakah ini kalam Ajlisu Alal kursi Artinya Saya duduk di atas kursi Semuanya Sudah Terpenuhi Lafat Murokab Mufit Dan wadoknya Maka Sudah bisa disebut dengan kalam Jadi Bisa jadi Kalam Tidak bisa disebut dengan kalim Manakala Tidak terdapat Salah satu Dari macam kalimat Yang tiga Kemudian begitu juga kalim Bisa juga Tidak bisa disebut dengan kalam Manakala Dia itu masih belum mufit Tapi juga Rangkaian kata Ada yang bisa disebut Dengan kedua-duanya Contohnya Seperti kedua rangkaian kata ini Inilah Sedikit perbedaan Antara kalam Dan kalim Silahkan Untuk dicermatin Dan Difahamin Benar-benar Buka 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 executives Terima kasih.